Penerimaan CPNS di lingkup pemerintah Kabupaten Tembo tahun 2018 hingga saat ini masih belum bisa dipastikan. Pasalnya persetujuan kota formasi untuk Kabupaten Tembo masih menunggu keputusan Kemenpan Irbe. Hal ini dikatakan oleh sekban BKPSDM Suwarto, Jumat 20 Juli 2018. Namun dikatakan Suwarto, berdasarkan rakornas kepegawaian 2018 se-Indonesia 11 Juli lalu di Serpong, Kemenpan Irbe mengatakan formasi CPNS akan keluar pada akhir Juli 2018 serentak seluruh Indonesia. Untuk Kabupaten Tembo sendiri, BKPSDM sudah mengajukan kuota formasi CPNS sebanyak 250 orang. Hal ini sudah dilakukan tiga kali revisi, sesuai dengan data pegawai yang pensiun dan pindah. Kepada seluruh masyarakat Tembo khususnya, silakan ditunggu info selanjutnya, agar tidak terpengaruh dengan berita hoax. Untuk formasi Kabupaten Tembo, dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwa Menteri Menpan Irbe pada rapat rakornas kepegawaian 2018 pada tanggal 11 Juli 2018 yang lalu, untuk formasi seluruh Indonesia diperkirakan akhir bulan Juli 2018, itu baru formasinya. Sedangkan untuk jabal lebih lanjut, nanti akan menyusul. Itu baru perkiraan dari Menpan Irbe. Dan untuk formasi Tebu, sampai saat ini belum mendapat kuota berapa jumlahnya, belum dapat diperkirakan sebab sampai saat ini surat resmi dari Kemenpan Irbe belum kami dapatkan. Terima kasih telah menonton!